Saya bisa menangani kasusnya bola, saya juga bisa menangani kasusnya rempey, jadi tiap hari tuh selalu ada dinamika yang apa ya, saya ini orang yang bosenan ya, jadi dengan itu udah gak bosen, lalu ada yang baru. Gak ada kasus yang sama, jadi membuat saya tiap hari, kalau misalnya kita yang kerja jualan gula, tiap hari urusan sama gula, terus kita jualan rempey, tiap hari urusan rempey, terus, tapi kalau misalnya saya bisa menangani kasusnya bola, saya juga bisa menangani kasusnya rempey, Oke, jadi tiap hari tuh selalu ada dinamika yang apa ya, saya ini orang yang bosenan ya, jadi kalau nanti itu gak bosen, lalu ada yang baru. Oke, jadi yang pertama sekali lagi, yang membuat kasus apa yang paling berkesan gak ada, karena semua kasus berbeda-beda, semua-semua, oke tadi saya ceritakan contoh-contohnya. Tapi untuk yang kedua, lawyer ini seringkali orang tuh salah mengasosiasikan lawyer sama pembunuh, ketika lawyer membelah pembunuh dan berhasil mendapatkan pembelaannya pembunuh, kurangi hukuman, ataupun membebaskan, itu dikiranya lawyer ini juga pembunuh, padahal enggak. Kan kita bela itu bukan benar atau salahnya, yang nentukan kamu benar, kamu salah itu. Hakim sama Tuhan yang berhasil. Kalau kita cuma bisa apa? Kita membela haknya. Contohnya, kamu nyuri ayam, satu korupsi uang 5 miliar, masa hukumannya sama, itu yang diperjuangkan. Acaranya, berlangsungnya dalam satu proses A. Kan prosesnya banyak tuh, penyelidikan, penyidikan, ya kan? Sampai kecaksaan, panjang lah, 5 proses itu. Nah itu kan, apa ya? Dalam setiap tahapannya pasti ada truk apa hal-hal yang tidak bisa diprediksi. Ya saya nggak mau ngomong seperti apa ya, tapi pastilah banyak halnya nggak diprediksi. Ya disitulah lawyer tuh membela setiap tahapannya, itu supaya orang ini diadil dengan baik. Karena kalau nggak perlu pembelaan, bunuh misalnya. Nggak perlu pembelaan, kenapa nggak setiap orang yang bunuh, langsung dihajar aja di tengah jalan. Nggak usah pakai pengadilan, wajar bunuh aja nih. Kan nggak kayak gitu, enak karena hukum. Sorry, tadi yang ketiga, target kecil, gini semua ada prosesnya. Target kecil kalau minta keadilan, itu kadang orang itu salahnya gitu ya. Kamu tahunya siapa, mintanya ke siapa. Kamu tahunya hotman Paris, mintanya ke hotman Paris. Pasti mahal dulu, rednya beda. Jadi, jangan merasa kalau kita kecil, jangan merasa nggak bisa keadilan. Bisa, tapi cari ke LBH. Contoh kita lah, bilang, karena restoran ini mahal, target kecil, dia bilang, wah, pakai kecil ini masuk sih, tolak. Pakai kecil nggak bisa makan. Ya, nggak toh. Kamu nggak bisa bayar makan di sini. Makanan di luar, tahutin pecah manis enak kok. Sama kayak tohnya, tinggal ada segmennya sendiri. Jangan salah halaman.